Saudara Guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, terlebih di bulan Ramadan, Polda D.I.E. melakukan patroli harian Blue Light kegiatan untuk menjaga aksi kejahatan jalanan ini digelar sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk menjaga terjadinya tindak kriminal, Polda D.I.E. dan jajarannya melaksanakan Blue Light Patrol, yakni patroli gabungan di berbagai titik sudut kota di seluruh Yogyakarta. Para petugas akan menyusuri jalanan, menyambangi warga masyarakat, memantau tempat tongkrongan anak muda, dan mengitari jalur rawan laka lantas, serta melakukan razia di jalan. Kegiatan Blue Light Patrol ini dinilai efektif dalam menjaga tindak kriminal. Adanya patroli ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dan menjalankan ibadah puasa dengan nyaman terlebih di saat Ramadan. Polda D.I.E. Irjin Polisi Suwondo Nenggolan telah memerintahkan jajarannya melaksanakan patroli baik mobil maupun stasioner setara dia dengan sasaran senjata tajam, minuman keras, narkotika, dan barang berbahaya lainnya sejak malam hingga matahari terbit. Petugas yang melaksanakan Blue Light Patrol tersebar di seluruh wilayah mulai dari Gunung Kidul, Kulonproko, Bantul, Sleman, hingga Yogyakarta. Untuk patroli di seluruh jajaran kota D.I.E. dari Gunung Kidul, Kulonproko, Bantul, Sleman, dan terakhir Yogyakarta, semua pasukan tersebar baik dalam bentuk patroli skala besar lalu diubah menjadi rajia di beberapa titik sehingga potensi-potensi untuk melakukan pendidang pidana khususnya kegiatan jalanan untuk bisa terapas. Kegiatan Blue Light Patrol ini akan terus dilaksanakan hingga waktu yang tidak ditentukan. Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan.